Terbiah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Terbiah Sunnah Mereka Terbiah Sunnah Mereka Terbiah Sunnah Mereka Terbiah Sunnah Mereka Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa beramal untuk menyongsong kehidupan kita di akhirat kelak karena semua diantara kita itu mesti mati dan apa persiapan kita yang untuk bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh ada sebagian orang yang tidak yakin bahwasannya setelah kehidupan di dunia ini akan ada lagi kehidupan di akhirat sehingga mereka terlena dengan kehidupan dunia dengan mengatakan bahwasannya kehidupan dunia ini kenikmatannya jelas, nampak sedangkan kenikmatan di akhirat itu masih diragukan makanya untuk apa saya mengambil atau beramal untuk suatu perkara yang kehidupan di akhirat itu masih diragukan sehingga bergelimanglah dengan perbuatan-perbuatan dosa karena kurangnya keyakinan dengan negeri akhirat ada juga yang mengatakan di antara manusia itu untuk apa? mengambil yang kredit, lebih baik yang kontan jadi dunia ini, hidup di dunia ini diibaratkan yang kontan sedangkan akhirat itu adalah kredit jadi lebih baik mengambil yang kontan daripada yang kredit itu semuanya adalah godaan dari syaitan jadi orang yang tidak mau membekali dirinya untuk persiapan nanti di akhirat itu karena digoda oleh syaitan atau karena mengikuti jiwa atau dikendalikan oleh jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan dan kita pun sudah mengetahui bahwasannya syaitan itu berjanji untuk menyesatkan manusia berjanji untuk menyesatkan manusia bagaimana amalan kita itu buruk oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu oleh godaan syaitan dan tidak pula termasuk orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu sebagaimana yang kita ketahui ikhwani wa akhawati bahwasannya orang yang beruntung itu adalah orang yang mengendalikan jiwanya sedangkan orang yang celaka itu orang yang rugi adalah yang dikendalikan oleh jiwanya sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ada pun orang yang melewati batas dan mementingkan kehidupan dunia maka tempatnya adalah neraka jahannam ada pun orang yang takut kepada robnya dan menahan hawa nafsu maka tempat kembaliknya adalah surga jadi dalam ayat ini menurut para ulama ada dua kelompok manusia ada manusia yang dikendalikan oleh jiwanya ini adalah orang yang rugi ada orang yang mengendalikan jiwanya inilah orang yang beruntung oleh karena itu ikhwani wa akhawati pemirsa terbiasuna di mana saja berada sesungguhnya orang yang pintar itu adalah orang yang berpikir apa apakah persiapan yang bisa kita ambil setelah kematian sebagaimana Nabi SAW orang yang pintar itu adalah yang bisa menahan jiwanya dan beramal lima bakdal maut apa yang setelah kematian jadi tema yang kita akan bahas itu adalah bekal akhirat bekal yang terbaik bekal yang terbaik demi menyongsong kehidupan akhirat ada banyak amalan amalan yang mesti kita lakukan yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan di akhirat diantaranya adalah amalan yang berkaitan dengan sholat amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat di dalam amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat itu ada amalan-amalan yang dilakukan sebelum sholat yang pertama amalan yang dilakukan sebelum sholat itu adalah wudhu berwudhu perlu saudara-saudariku pahami wudhu adalah toharah watankiyah lil badan sebagai pembersih badan toharah watankiyah lil badan sebagai pembersih badan begitu pula wudhu itu sebagai pembersih kepada jiwa kita dari apa? dari dosa dari dosa karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa berarti wudhu ini sangat bermanfaat bagi pelakunya di dunia akan membersihkan dosa dan juga akan bermanfaat nanti kelak di akhirat berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridui padanya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dan hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah dan juga Imam At-Tirmidi apabila seorang hamba Muslim atau mu'min berwudhu pasti akan keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dipandang oleh matanya kita tidak lepas dari berbuat maksiat yang dilakukan oleh mata kita dengan sebab budhu maka kesalahan yang kita lakukan dengan sebab dua mata kita akan keluar bersama akhir atau tetesan akhir ketika kita membasuh wajah kita dan apabila dia mencuci dua tangannya akan keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air yang dipakai untuk mencuci tetesan terakhir yang dipakai untuk mencuci dua tangan dan apabila dia mencuci dua kakinya kesalahan yang dilakukan oleh oleh kedua kakinya akan keluar bersama tetesan air sehingga dia dalam keadaan bersih dari dosa di dalam hadis yang lain bahwasannya wudhu itu bermanfaat berarti sebagai pembersih kepada dosa-dosa yang kita kita lakukan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Usman bin Afwan man tawad doa ha kada barang siapa berwudhu seperti ini setelah Usman bin Afwan mencontohkan bagaimana wudhu Nabi SAW Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu jadi ya ikhwani wudhu itu memiliki keutamaan yang sangat besar ini karunia dari Allah Jalla Jalaluh dalam setiap hari berapa kali kita berwudhu berarti kita telah membersihkan diri kita dari dosa begitu pula wudhu sebagaimana yang kita ketahui merupakan syarat sahnya sholat karena sholat tidak akan sah kecuali dengan berwudhu atau dengan tayamun ketika tidak mendapatkan air ketika tidak mendapatkan air atau yang sakit yang tidak bisa menggunakan air bisa diganti dengan tayamun dan dengan sebab wudhu sebagaimana yang Antum ketahui bahwasannya wudhu itu menjadi perhiasan bagi kita sebagai seorang mu'min dan mu'minah pada hari kiamat jadi pada hari kiamat menjadi perhiasan wudhu itu kita akan bercahaya nanti pada hari kiamat disebabkan dengan wudhu inna ummati rasulullah s.a.w. bersabda inna ummati yad'una yawmal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudhu sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil dalam keadaan bercahaya min asaril wudhu karena sebab wudhu bekas wudhu yang dilakukan di dunia itu pertama perbuatan yang dilakukan sebelum sholat kemudian yang kedua yang mesti atau perbuatan yang kita lakukan sebelum sholat adalah bersiwak bersiwak siwak ini merupakan sunnah sunnah fitrah dan sungguh rasulullah s.a.w. telah menganjurkan kepada para sahabatnya secara khusus ketika mau melaksanakan sholat untuk bersiwak untuk menggosok gigi tapi sunnahnya dengan siwak tapi tidak apa-apa juga dengan pepsoden dari Abu Hurairah semoga Allah meriduai kepadanya bahwasannya Nabi s.a.w. bersabda lawla an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'akulli sholat kalau tidak memberatkan umatku atau manusia tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat kenapa demikian ya ikhwani karena ketika seorang muslim bermudajat bersama robnya dalam keadaan mulutnya bersih harum sehingga dengan sebab mulutnya harum jadi malaikat tidak terganggu begitu teman yang disebelah juga tidak terganggu dari bau yang tidak sedap bagi sebagian orang yang sholat terganggu atau malaikat itu ya ikhwani terganggu sebagaimana terganggunya manusia dengan sebab bau mulut dan perlu ikhwak ketahui bahwasannya pahala bersiwak itu sangat besar sekali sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh isri nabi sallallahu alaihi wassalam as-siwak mutaharatun lil fammi mardotun lil rabbi jadi bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan diridoi oleh Allah alangkah bahagianya bagi orang yang diridoi oleh Allah alangkah bahagianya bagi orang yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin diridoi oleh Allah bersiwak dan sekarang siwak itu insyaallah walaupun banyaknya di Saudi sudah mulai banyak di Indonesia juga jadi itu yang berkenaan dengan kaitannya sebelum sholat jadi amalan yang akan bermangfaat bagi pelakunya itu wudhu sebelum melakukan sholat itu dan bersiwak kemudian masih yang berkaitan dengan sholat yang akan bermangfaat bagi kita bekal terbaik kita dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat melangkahkan kaki kita ke masjid melangkahkan kaki kita ke masjid kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini agak sulit untuk melangkahkan ke masjid tapi kalau ke mal-mal mudah sekali padahal sebenarnya yang bermangfaat untuk menyongsong kehidupan akhirat ini melangkahkan kaki kita menuju masjid berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridwai kepadanya dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersuci di rumahnya berarti berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan ke salah satu masjid diantara masjid masjid Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban diantara kewajiban Allah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khatiatan walukhra tarfaudarajah dua langkah kakinya salah satu langkah yang kanan salah satu dua langkah dua kaki yang pertama bisa menghapuskan dosa dan kaki yang satu lagi bisa mengangkat derajatnya ini bermanfaat bekal bagi kita di akhirat bermanfaat bagi kita yang melakukannya akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajatnya berapa banyak kebaikan yang kita dapat dengan sebab kita melangkahkan kaki kita menuju masjid berapa banyak keburukan yang dihapus dengan sebab langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid kita berapa kali berangkat ke masjid dalam sehari minimal kan lima kali lima kali dalam sehari semalam dan yang pahalanya yang sangat besar itu bagi kita kaum muslimin adalah orang yang rumahnya itu jauh dari masjid diceritakan ada sebuah kisah itu Bani Salamah Bani Salamah mereka itu tadinya rumahnya jauh berkeinginan untuk pindah ke rumahnya ke dekat masjid berita tersebut sampai kepada Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah berkata kepada Bani Salamah kepada mereka telah sampai kepada aku bahwasannya kalian akan berpindah rumah ke dekat masjid maka Bani Salamah menjawab na'am ya Rasulullah iya wahai Rasulullah saya kami menginginkan hal yang demikian faqal maka Rasulullah s.a.w. bersabda ya Bani Salamah diyarukum taktubu asarukum diyarukum taktubu asarukum wahai Bani Salamah rumah kalian itu akan mencatat jejak-jejak langkah kalian rumah kalian itu akan mendapatkan pahala dengan sebab langkah-langkah kalian jadi Rasulullah s.a.w. tidak setuju kepada Bani Salamah yang mau pindah rumahnya ke dekat masjid Rasulullah s.a.w. bersabda innalakum bikulli khutwatin darojah sesungguhnya bagi kalian itu setiap langkah itu darojah satu tingkatan ikhwani wa'khawati para pemirsa tarbiyah sunnah dimana saja berada itu diantara hal amalan yang bisa bermanfaat kepada diri kita pelakunya di dunia dan di akhirat itu pelakunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar ketika melangkahkan kaki ke masjid tapi tentunya syaitan itulah yang menggoda kita untuk tidak mau datang ke masjid pinginnya itu di rumah atau jiwa yang buruk itulah yang menyuruh kita enggak udah sholat di rumah aja sholat di rumah saja kemudian yang kedua kita berupaya untuk membersihkan diri atau pakaiannya rapih bersih dan khusyuk ketika kita pergi ke masjid ketika kita pergi mau melaksanakan sholat kita berupaya untuk memakai pakaian yang indah bersih dan juga ketika kita berjalan ke masjid dalam kondisi khusyuk ini bermanfaat ini bermanfaat amalan yang sangat bermanfaat bagi pelakunya bagi kita yang melakukan untuk berdandan ke masjid dan khusyuk ketika berjalan ke masjid Allah menganjurkan kepada kita untuk nadopah bersih dalam sisi penampilan dan dalam setiap kondisi dalam setiap kondisi jadi kita berupaya untuk memperindah keadaan kita karena inna allaha jamil yuhibbul jamal sungai Allah itu adalah indah dan mencintai keindahan dalam setiap kondisi Allah menganjurkan kita untuk rapih bagus dalam penampilan lebih ditekankan lagi ketika mau pergi ke masjid bukan hanya sekedar bersih saja tapi berupaya untuk memperindah bukan hanya bersih saja tapi berupaya untuk memperindah pakaian yang kita pakai ketika menuju masjid dimana Allah berfirman wahai anak adam hendaklah anda mengambil perhiasan kalian di setiap kali mau pergi ke masjid tapi sangat disayangkan pada hari ini banyak orang-orang yang melaksanakan sholat mereka datang ke masjid baunya gak sedap karena sebekas keringat atau kos kaki pas dibuka itu bagaimana bau sekali kos kakinya itu akhirnya berubah masjid itu yang seharusnya ke masjid itu tempat ketenangan karena masjid itu tempat untuk beribadah tenang tapi sekarang di sebagian masjid karena disebabkan yang tidak memperhatikan masalah pakaian memperindah pakaian jadinya berubah menjadi bau menjadi bau padahal nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada bilal ya bilal tenangkanlah kami dengan sholat tapi sekarang itu sebagian masjid sangat disayangkan bau jadi kurang tenang jadi di dalam melaksanakan sholat karena sebab adanya sebagian orang yang kurang berpenampilan baik dan memperindah pakaiannya ketika masuk masjid kemudian juga ya ikhwani ketika kita mau ke masjid itu mesti dalam kondisi tenang husu jangan tergesa-gesa sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idha sami'tumul iqamah apabila kalian mendengar iqamah famsu'ilah sholat hendaklah kalian berjalan menuju sholat wa'alaikum bisakina hendaklah kalian itu tenang walatushri'u janganlah kalian itu tergesa-gesa jadi mesti tenang jadi perlu kita perhatikan di dalam hadis ini rasulullah sallallahu lebih mendahulukan ketenangan daripada menemukan sholat berjamaah walaupun sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar jadi maksudnya itu terutama bisa menemui takbiratul ikhram tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan ketenangan wa'alaikum bisakinah hendaklah kalian itu tenang walatusri'u dan janganlah kalian tergesa-gesa apa yang kamu temui maka kalian sholat dan apa yang terlewatkan tinggal disempurnakan maka disini lebih mendahulukan ketenangan daripada bisa menemukan takbiratul ikhram kemudian ikhwani wa'akawati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan masjid dan amalan-amalan yang berkaitan dengan masjid adalah adhan jadi tadi yang pertama melangkahkan kaki ke masjid kemudian yang kedua berupaya untuk berpenampilan yang bersih dan jalan dalam keadaan khusyuk dan yang ketiga yang berkaitan dengan masjid dan amalannya adalah adhan adhan itu menunjukkan tentang masuknya waktu sholat dan dengan sebab adhan juga menunjukkan bahwasannya negara kita itu adalah negara muslim negara kita itu adalah negara muslim atau suatu kampung adhan menunjukkan kampung muslim dengan sebab adhan siar adhan gitu dan orang-orang yang mengumandangkan adhan itu mesti orang-orang yang amanah tahu waktu masuk sholat kenapa karena dengan sebab adhan mereka orang berbuka puasa atau menahan diri dari makan dan minum makanya yang mengumandangkan adhan itu mesti tahu waktu dan amanah dan dalil yang menunjukkan tentang keutamaan yang adhan dalam sebuah hadis dari mu'awiyah semoga Allah meridui padanya dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alihi wa sallam yakul al mu'addinuna atwalun nas a'naqan yaum al-qiyamah jadi orang-orang yang mengumandangkan adhan itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat ya ikhwani disariatkan juga bagi orang yang mendengarkan adhan untuk untuk menjawab apa setelah selesai agar kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu allahumma rabbahadihi da'wati tamati wassalatil qa'imati a'ati muhammad anil wasilah wal fadilah wab ashu maqamam mahmudan illadhi wa attahu bagi orang yang adhan pelakunya bermangfaat di akhirat lehernya yang paling panjang kemudian orang yang mendengarkan adhan akan mendapat dan menjawab doa allahumma rabbahadihi da'wat tamah akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat itu persiapan atau bekal terbaik bagi kita yang menyongsong kehidupan akhirat kita kalau bisa kita yang mengumandangkan adhan kalau tidak yang memandangkan adhan kita jawab seperti apa yang di dikumandangkan oleh muadzin kita akan mendapatkan syafaat dari nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat karena pada hari kiamat itu kita sangat membutuhkan sekali kepada yang menolong yang memberikan syafaat nah dengan sebab kita menjawab adhan maka kita akan mendapatkan syafaat dari nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang keempat yang berkaitan dengan masjid adalah sholat berjamaah sholat berjamaah jadi bekal yang terbaik demi menyongsong kehidupan kita di akhirat adalah sholat berjamaah perlu ihwa ketahui bahwasannya di antara kita itu yang telah mengetahui ilmu al-quran itu ada yang dolim kepada dirinya ada orang yang ashabul yamin dan ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan kita termasuk yang mana Allah kan berfirman di dalam surat fatir kemudian kami wariskan al-kitab summa al-rasna al-kitab di antara hamba kami maka di antara mereka itu ada yang dolim kepada dirinya kalau orang yang dolim kepada dirinya itu adalah orang yang terjerumus kepada perbuatan maksiat dan melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan itu adalah orang yang dolim kepada dirinya sedangkan orang muktasid adalah ashabul yamin yang melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram cukup itu saja hanya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang diharamkan seperti contohnya ada seorang Arab badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rambutnya itu jocong kemudian bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ahbirni ma'farodallahu alaihi ya Rasul kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku Rasulullah menjawab assolawatul hamas ila antatawwa sholat yang lima waktu kecuali jika anda ingin sukarela sebagai tambahannya berarti yang sunnah-sunnah terus orang Arab badui tadi bertanya lagi ya Rasulullah sallallahu akhbir nima farodallahu alaihi kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku kata Rasulullah sallallahu adalah saum kecuali anda mau menambahnya sebagai surat sukarela dan terus bertanya 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syariat islam tentang syariat islam kemudian orang Arab badui itu berkata demi Allah yang mengutusmu saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurang jadi saya akan cukup melakukan yang wajib-wajib saja yang Allah wajibkan solat wajib saum wajib jakat wajib haji yang wajib satu kali cukup yang wajib-wajib saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aflaha in sodak aflaha in sodak jadi beruntunglah jika orang badui tadi benar maksudnya dalam riwayat yang lain dahulal jannah pasti dia akan masuk surga jadi inilah ashabul yamin nah ashabul yamin ini adalah contoh ashabul yamin itu hanya melakukan yang wajib-wajib ini juga akan mendapatkan surga tapi ada surga yang lebih tinggi daripada ashabul yamin adalah yang sabikun bilkhairat yang berlomba-lomba di dalam di dalam kebaikan bukan hanya perkara yang wajib-wajib saja yang dia lakukan tapi yang sunnah-sunnah pun dilakukan nah sekarang pertanyaannya solat berjamaah wajib apa bukan wajib nah orang yang dolim kepada dirinya adalah orang yang tidak melaksanakan solat berjamaah sedangkan orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan atau termasuk ashabul yamin adalah yang solat berjamaah nah untuk menyongsong kehidupan kita di akhirat itu ini kita melakukan amalan yang wajib yaitu diantaranya adalah solat berjamaah kenapa wajib solat berjamaah itu dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda aku berkeinginan untuk memerintahkan ada yang mengimami solat kemudian aku pergi bersama sekelompok manusia dengan membawa kayu bakar kepada suatu kelompok yang tidak menyaksikan solat lalu dibakar rumah-rumah mereka dalam diwayat yang lain kalau tidak ada wanita dan keturunan akan dibakar ini nampak jelas sekali tentang wajibnya solat berjamaah akan dibakar diancam kecuali karena udur syarih karena sakit karena sakit atau tidak bisa bergerak atau karena safar atau itu menurut yang kita ketahui itu termasuk udur syarih tidak apa-apa kalau tidak berjamaah dan yang perlu kita ingat juga bahwasannya orang yang melaksanakan solat berjamaah itu pahalanya sangat besar tentu kalau kita ada gaji akan memilih akan memilih yang besar nah nanti orang yang melaksanakan solat berjamaah itu besar pahalanya 25 kali lipat daripada solat sendirian kemudian amalan yang bermanfaat juga yang berkaitan dengan masjid adalah kita datang lebih dulu ke masjid untuk melaksanakan solat jadi disab yang pertama bukan yang paling belakang nah ini ini bekal yang terbaik bagi kita demi menyongsong kehidupan akhirat itu kita orang yang pertama kali duluan datang ke masjid banyak sekali pahalanya banyak sekali pahalanya dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada di kumandang adan dan sob yang pertama kemudian mereka itu tidak akan bisa mendapatkan kecuali mereka itu mesti berundi harus diundi tentu mereka akan berundi kalau misalnya mereka tahu tentu mereka itu akan berlomba dalam dalam kebaikan untuk menjadi orang yang ada di sob yang pertama dalam hadis yang lain lebih utama lagi adalah kita mengambil yang sebelah yang sebelah kanan jadi di dalam hadis ini ya ikhwani menunjukkan tentang keutamaan sob yang pertama pahalanya sangat besar begitu pula keutamaan orang yang bersergera datang menuju masjid jadi datang menuju seperti orang yang berlomba-lomba kalau kita kan berlomba-lomba dalam dalam apa biasanya pingin yang terdepan dalam masalah dunia tapi kadang di akhirat itu dilambat-lambat di dalam masalah dunia kita pingin yang terdepan tapi masalah akhirat ditunda-tunda orang yang menyongsong kehidupan akhirat itu pingin akhiratnya yang paling pertama bersegera untuk mengambil sob yang pertama jangan sampai sob yang pertama itu didapati oleh orang yang lain oleh teman kita kita mesti yang dahulu bukankah kita pernah mendengar bagaimana berlomba-lombanya para sahabat diantaranya sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khotob siapa yang paling duluan masuk ke Masjidil Haram berlomba-lombanya itu di dalam beribadah bukan menumpuk-numpuk dunia menumpuk-numpuk istri maksudnya berbangga-bangga saya punya istri dua tiga empat bukan itu tapi bagaimana beramal menuju akhirat yang pertama di sob yang pertama seperti Abu Bakar Siddiq Umar bin Khotob Umar bin Khotob selalu kalah dalam segala hal Abu Bakar Siddiq yang selalu terdepan begitulah kondisi para sahabat yang dididik oleh Rasulullah salam jadi akhirat hamnya itu keinginan terbesarnya itu adalah akhirat bukan berbangga-banggaan dengan dunia termasuk dunia apa coba yang kita cintai wanita kita cinta kepada wanita berlomba-lomba ingin paling banyak siapa yang punya istri yang banyak kemudian ikhwani wahawati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sob yang pertama sebaik-baiknya sob bagi laki-laki itu adalah yang sob pertama dan sob yang paling buruk bagi laki-laki itu adalah yang terakhir yang paling belakang sebaik-baiknya sob bagi wanita itu adalah yang terakhir dan yang paling buruk sob bagi wanita itu adalah yang paling terdepan jadi ikhwani ini amalan atau bekal terbaik bagi kita itu adalah bersegera menjadi orang yang paling pertama atau yang di sob yang pertama ini amalan yang terbaik untuk kemanfaatan kita di akhirat kelab terutama yang lebih dikhususkan lagi ketika hari jum'ah ada banyak lagi tambahan pahalanya kita pun tahu bahwasannya jum'ah ini adalah hari yang amat agung merupakan hari raya mingguan bagi kaum muslimin dimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda khairu yawmin tola'at fihi yawmal jum'ah sebaik-baiknya hari dimana terbit pada hari itu matahari adalah hari jum'at fihi khuliqal di dalam hari itu Allah menciptakan Adam di hari itu Allah memasukkan ke surga di hari itu dan seterusnya dan seterusnya kemudian di antara kehususan sholat jum'ah ini seperti perkumpulan mingguan dimana di dalam hari itu kaum muslimin berkumpul bertemu satu dengan yang lainnya gitu tambah erat persaudaraan ya untuk mendengarkan khutbah nasihat ya dan Allah jalla jalaluh menjadikan orang yang bersegera paling dulu ya datang pada hari pada waktu itu pada hari untuk melaksanakan sholat jum'at pahala yang sangat besar sekali dalam sebuah hadis barang siapa yang mandi pada hari jum'at ya juga di samping itu mandi digambung dengan mandi wajib digambung dengan mandi wajib ini bagi bagi yang sudah menikah bagi yang belum menikah mandi mandi jum'at aja bukan dengan gak ada tambahan mandi wajib ya kemudian dia pergi ya ya kemudian dia pergi dan yang pertama maka seolah-olah dia berkurban dengan unta kalau kalau seandainya perginya itu ternyata dia bagian yang kedua seolah-olah dia berkurban dengan sapi barang siapa yang pergi termasuk yang bagian yang ketiga seolah-olah dia itu berkurban dengan domba barang siapa yang pergi di waktu yang keempat seolah-olah dia berkurban dengan ayam barang siapa yang pergi dan dia termasuk peringkat yang kelima maka seolah-olah dia berkurban dengan telor maka apabila imam keluar malaikat itu hadir mereka malaikat mendengarkan dikir ini ya ikhwani keutamaan pada ketika kita paling dahulu masuk ke masjid untuk mendengarkan hutbah jum'ah secara khusus di dalam hadis yang lain barang siapa yang mandi pada hari jum'at lalu datang yang paling pertama dia berjalan dan tidak berkendaraan dia mendekat ke iman lalu mendengar maka setiap langkah yang dia lakukan seperti pahala saum dan solat satu tahun seperti pahala saum dan solat satu tahun langkah yang dia langkahkan ini keutamaan yang sangat besar ini anugerah dari Allah jala-jala kalau pada zaman sekarang ini banyak orang yang melalaikan untuk datang solat ke masjid padahal sudah selesai pekerjaan di kantor sebelum masuk ke masjid malah duduk-duduk nongkrong di sana sambil merokok dan lain sebagainya ngobrol satu dengan yang lain padahal waktu pekerjaan di kantor itu sudah selesai misalnya padahal kalau mengetahui bagaimana besarnya pahala masuk ke masjid di shop yang pertama pasti akan berlomba-lomba tapi karena ketidaktahuan ilmu akhirnya nanti aja kalau sudah datang imam baru masuk atau bahkan setelah selesai imam baru masjid karena tanggung merokok dulu oleh karena itu ikhwani diantara manfaat ilmu ini adalah kita akan menjadi orang yang bersegera untuk masuk ke masjid tadkala kita mengetahui begitu besarnya pahala bagi orang yang dahulu masuk ke masjid kemudian diantara amalan yang bermanfaat bekal yang terbaik bagi kita adalah sunnah sunnah rawatib sunnah sunnah rawatib karena tadkala kebiasaan di dalam solat kita itu mesti dicampuri dengan berbagai macam kekurangan maka untuk menggenapkan kekurangan yang kita lakukan dalam melaksanakan solat yang wajib itu karena digoda oleh syaitan atau karena mengingat masalah urusan dunia sehingga solatnya kurang husu di dalam melaksanakan solat wajib itu untuk menggenapkan kekurangan ketika kita melaksanakan solat wajib tidak husu maka dengan melaksanakan sunnah rawatib dengan melaksanakan sunnah rawatib dimana kita pun mengetahui ketika kita melaksanakan solat wajib ada orang yang mungkin pahalanya itu tidak mendapatkan secara keseluruhan ada yang mendapatkan pahalanya itu setengahnya saja ada yang sepertiga saja ada yang sepersepuluh saja nah untuk menggenapkan kekurangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensaraatkan kita sunnah rawatib yang dilakukan ada kalanya sebelum solat ada kalanya setelah solat sebagai pengganti kekurangan kekurangan di saat kita melaksanakan solat yang wajib ada berapa sunnah rawatib itu ada 12 rokaat dalam sehari dan semalam dua rokaat sebelum pajar dua rokaat sebelum pajar sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah semoga Allah meridui padanya dia berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu sallallahu rakaat alfajri khairun minad dunya wa mafiha dua rokaat sunnah pajar itu lebih baik daripada dunya dan seisinya itu dalil ada sunnah sebelum sholat pajar kemudian arba rokaat empat rokaat sebelum sholat duhur dan dua rokaat setelah duhur berdasarkan hadis Ali semoga Allah meridui padanya kanan nabi sallallahu yusalli qobla duhur arba'an wa ba'daha rokaat nabi sallallahu sallallahu sholat sebelum duhur empat rokaat dan setelahnya adalah dua dua rokaat disana juga ada tambahan lagi daripada rokaat rokaat ini dari umu habibah nabi sallallahu bersabda man sallallahu qobla duhur arba'an wa ba'daha arba'an harromahu Allah barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum duhur empat rokaat dan setelah duhur empat rokaat akan diharamkan dari api neraka bagi yang melaksanakan seperti ini diharamkan api neraka kemudian sholat sunnah rawatib itu adalah dua rokaat setelah maghrib sebagaimana dalam sebuah hadis kanan nabi sallallahu yusalli al maghrib dulu nabi sallallahu melaksanakan sholat maghrib kemudian nabi sallallahu kembali ke rumahku melaksanakan sholat sunnah dua rokaat nabi sallallahu dilihat oleh oleh a'isah setelah maghrib di rumahnya disana juga ada keistimewaan keistimewaan yang lain yang dilipat gandakan pahala dan sebagai penyebab masuk surga samitu rasulullah salam yakul aku mendengar rasulullah salam bersabda ma min abdin tidaklah seorang hamba yusalli lillah sholat karena Allah kulla yawmin setiap hari sintai ashrat rak'ah tatawuan dua belas rokaat sukarela sunnah gairul faridah selain sholat yang wajib kecuali akan Allah bangunkan baginya rumah di surga kalau kita masih ngontrak disini yang terpenting punya rumah di surga dengan sebab kita selalu melaksanakan sholat sunnah rawat jadi orang yang sabikun bil khairat itu tidak cukup dengan yang wajib ingin mendapatkan keutamaan keutamaan yang lain walaupun sebenarnya setelah kita sudah melaksanakan yang wajib wajib saja dan meninggalkan yang haram insyaallah surga sudah cukup tapi orang yang sabikun bil khairat akan berlomba berupaya yang sunnah sunnah pun akan dilakukan makanya dalam sebuah hadis kalau seandainya orang yang berlomba dalam kebaikan itu akhirnya akan dibimbing oleh Allah dalam segala hal karena Allah mencintainya hanya Allah membimbing dia kalau dia minta pasti akan kabulkan kalau dia minta ampun pasti Allah ampuni dan diantara tambahan yang lain lagi yang menunjukkan keberkahan dan kedekatan seorang hamba dengan robnya ada dalam sebuah hadis dari sahabat sahuban dia berkata aku bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah maka Rasulullah menjawab hendaklah kalian banyak bersujud solat maksudnya tidaklah engkau sujud karena Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah angkat dengan sujud tersebut dengan solat tersebut dengan menghapus kesalahan jadi orang yang 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 pingin kehidupannya atau pingin berbekal diri maka berbekal dirinya sesuai dengan pesan Nabi s.a.w. ini bekal yang terbaik bekal yang terbaik ketika kita setelah mati banyak solat banyak sujud dan pernah juga ada sahabat Nabi s.a.w. pingin berteman dengan Rasulullah s.a.w. di surga maka pesan Rasulullah s.a.w. biar bisa berteman ketika sahabat bertanya pingin di surga itu dekat dengan Rasulullah s.a.w. maka yang Rasulullah s.a.w. pesankan apa? memperbanyak sujud jadi bantuklah agar diri anda bisa berteman dengan saya kata Rasulullah di surga bekas roti sujud kamu itu mesti banyak solat banyak bersujud dan kita kan insyaallah sebentar lagi masuk bulan Ramadan kita latih jadikanlah bulan Ramadan itu momen yang membuat diri kita itu betul-betul menjadi orang yang ahli solat ahli solat mudah-mudahan waktu kosong gunakan untuk solat bukan dan itulah bekal terbaik kita biar kita bisa berteman dengan Rasulullah s.a.w. di surga Rasulullah s.a.w. bersabda akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wahu sajid seorang hamba sedekat-dekatnya seorang hamba dengan rabbinya itu adalah ketika sedang sujud maka ketika sedang sujud itu hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian amalan yang lain yang bermanfaat bekal terbaik kita untuk menyongsong kehidupan kehidupan di akhirat adalah duduk di masjid bayna salawat antara salat jadi duduk di masjid itu memiliki keutamaan di sisi Allah maka saya pernah mendengar nasihat dari orang tua dulu pokoknya kalau lagi mengembara jangan lupa masjid kalau dimana saja rumah Allah itu dimana-mana itu banyak masjid maksudnya jangan lupa masjid daripada kita nongkrong-nongkrong di jalan nongkrong-nongkrong di mall nongkrong-nongkrong ini lebih baik duduk di masjid banyak membaca Al-Quran banyak beribadah banyak berdoa itu tempat sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir keutamaan orang yang duduk di masjid itu Rasulullah s.a.w. bersabda seorang hamba itu tidak henti-hentinya dalam keadaan solat terhitung dalam keadaan solat selama dia duduk di tempat dia solat yang tadi dia menunggu solat dia setelah solat misalnya setelah solat maghrib dia duduk di tempat dia solat yang tadi rusulat menunggu solat wataqulul malaikat berkata malaikat mendoakan orang yang sedang menunggu solat ini pahalanya sangat besar sekali Allahum magfirlahu Allahum marhamhu ya Allah ampunilah dia selama kita menunggu solat didoakan oleh malaikat Allahum magfirlahu Allahum marhamu ya Allah ampunilah dia ya Allah sayangilah dia hatta yang syarif sampai dia pergi kalau kalau udah pergi udah tidak didoakan lagi atau sampai dia batal jadi banyak sekali amalan sebenarnya yang yang terbaik dalam rangka menuju dalam rangka menyongsong kehidupan kita di akhirat di antaranya juga adalah duduk di masjid setelah solat pajar duduk di masjid setelah solat pajar kita amalkan insyaallah setelah kita mendengar ini bukan hanya ilmu saja sebagai wawasan kita berupaya untuk mengamalkannya duduk di masjid setelah solat pajar dan melaksanakan solat dua rokaat setelah isrok suruk setelah suruk dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik semoga Allah meridui padanya dia berkata telah bersabda Rasulullah s.a.w. man sallal gadat fi jamaah barang siapa yang melaksanakan solat subur berjamaah kemudian dia duduk mengingat Allah sehingga matahari terbit kemudian dia solat dua rokaat kanat kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah pahalanya seperti pahala haji dan dan umrah kawala Rasulullah Allah s.a.w. tamah tamah pahalanya itu sempurna 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 sampai tiga tiga kali kemudian juga bekal terbaik demi menyongsong kehidupan kita di akhirat adalah sunnah duha sunnah duha sunnah duha kita ikhwani ada 360 sendi semua itu dalam setiap hari itu kita mesti bersodakoh harus ada sodakoh dalam setiap hari dari 360 sendi kata para ulama itu nah kata hadis Rasulullah salam cukup dengan dua rokaat duha itu sama dengan sodakoh dari untuk 36 sendi itu solat sunnah duha dan sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah salam bersabda setiap sendi di waktu pagi salah seorang di antara kalim itu mesti ada sodakoh setiap tasbih itu adalah setiap mengucapkan Alhamdulillah adalah sodakoh setiap mengucapkan La ilah illallah sodakoh setiap kita mengucapkan Allahuakbar adalah sodakoh Amr ma'ruf adalah sodakoh mencegah dari kemungkaran adalah sodakoh mencukupkan hal itu jadi sendi-sendi yang mesti kita sodakoh dalam setiap hari itu dengan dua rokaat duha coba bayangkan oleh kita semuanya Masya Allah bahwasannya kita kan bagaimana bisa gak 600 360 sendi mungkin kita tidak mampu untuk bersodakoh tapi dengan sebab karunia Allah Allah mensariaatkan kepada kita sunnah duha sebagai pengganti dari sodakoh sodakoh ini kemudian bekal terbaik menyongsong kehidupan akhirat adalah sholat malam itu yang berkaitan dengan sholat sampai segitu ada berapa banyak mudah-mudahan bisa menyimpulkannya kemudian ada yang kaitannya dengan shawum ada yang kaitannya dengan shawum bekal terbaik itu demi menyongsong kehidupan akhirat itu ada yang hubungannya dengan shawum bisa juga shawum sekarang untuk melatih diri kita sebelum masuk ke bulan Ramadan shawum bebas shawum sa'ban gitu ya dan Rasulullah ketika 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 di bulan sa'ban itu memperbanyak sa'um tidak kelihatan buka kata Aisha itu seringnya melaksanakan sa'um sebagai persiapan makanya kata para ulama itu rajab itu seperti menanam benih sedangkan sa'ban itu adalah mengairiknya sedangkan nanti bulan Ramadan itu fanen maka kita upayakan sekarang itu untuk melatih diri kita untuk melaksanakan sa'um setidaknya Senin Kemis tapi ketika ketika dua hari misalnya tanggal 28 tanggal 29 yang tidak terbiasa melaksanakan sa'um karena tujuan berhati-hati haram hukumnya untuk melaksanakan sa'um melaksanakan sa'um dilarang kalau sudah dua hari lagi masuk bulan Ramadan tiba-tiba melaksanakan sa'um kecuali mengkodo sa'um sa'um kodo sa'um yang wajib dalam mereka mengkodo atau nadar tapi kalau seandainya sa'um sunnah tiba-tiba dalam rangka untuk tujuannya kehatian takut masuk sudah masuk bulan Ramadan haram hukumnya jadi sekali lagi ikhwani masih banyak sekali yang mesti kita lakukan kalau masalah ada sa'um sunnah secara mutlak ada sa'um asura secara khusus ada sa'um 6 hari di bulan sa'ban ada sa'um hari arofah banyak keutamaan keutamaannya kemudian juga umrah di bulan Ramadan kemudian juga kita melaksanakan solat malam melaksanakan solat malam di bulan Ramadan karena imanan wahtisaban kemudian juga kita berdoa di sepertiga malam kita juga berdoa ini amalan baik bekal terbaik bagi kita berdoa antara adan dan iqamah berdoa antara adan dan iqamah begitu pula kita berdoa pada hari jumat karena pada hari jumat ada waktu akan dikabulkan doa begitu pula kita berdoa ketika berbuka puasa ketika berdoa ketika hatam membaca Al-Quran kita berdoa ketika minum air jam-jam begitu pula kita misalnya solat di masjid masjid di masjid Nabawi di masjid di masjid Kuba majali suddikir di majlis majlis dikir kita seperti sekarang itu bekal terbaik bagi kita di majlis dikir majlis ilmu dimana dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadar rasuluhunahu baynahum illa najalat alaihim sakinah wagwasiyat humur rahmah wadhakar humullahu fiman indah jadi orang yang duduk di majlis ilmu itu akan diturunkan ketenangan diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat dan di dalam hadis yang lain dosa-dosanya diampuni jadi orang yang duduk di majlis ilmu fahalanya itu diampuni dosa-dosanya jadi tidak ada orang yang duduk di majlis ilmu hatta orang yang hanya sekedar lewat saja bukan tujuannya untuk mencari ilmu itu akan diampuni dosa-dosanya ini keberkahan majlis ilmu dan masih banyak-banyak lagi amalan atau bekal terbaik kita menyongsong kehidupan akhirat itu hanya sebagiannya saja dari sebagian itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini waakhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika syadwal laylan tasagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati